Intro Daftar lengkap perguruan tinggi kedinasan di Indonesia Bagian kedua Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola atau berada di bawah naungan kementerian atau badan atau lembaga pemerintah di luar kementerian pendidikan nasional yang sebagian atau seluruh biayanya ditanggung oleh yang menaungi Jadi selain perguruan tinggi negeri yang kita kenal seperti UI, ITB, UGM, UNER, ITS, dan lain-lain Sekolah ikatan dinas adalah sekolah kedinasan yang menjamin pekerjaan pada alumni-nya Setelah menyelesaikan pendidikannya, alumni tersebut akan diangkat menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara di kementerian atau badan atau lembaga yang menaungi Sekolah kedinasan belum tentu ada ikatan dinasnya Untuk melihat sekolah kedinasan yang ada ikatan dinasnya, cek video lain di channel ini 38 sekolah kedinasan di bawah kementerian kesehatan Sekolah kedinasan di bawah kementerian kesehatan Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia tahun 2001 Maka diadakan reorganisasi institusi pendidikan kesehatan di bawah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sekarang Kementerian Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Yang selanjutnya berubah menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Atau disingkat Poltekes Kemenkes Atau yang biasa kita kenal sebagai Poltekes Jurusan dan Prospek Kerjanya 1. Radiologi 2. Fisioterapi 3. Jamu 4. Teknologi Laboratorium Medis 5. Keperawatan Anesthesiologi 6. Kebidanan 7. Akupuntuk 8. Analisis Farmasi dan Kesehatan 9. Farmasi 10. Gizi 11. Kesehatan Gigi 12. Keperawatan 13. Sanitasi Lingkungan 14. Okupasi Terap 15. Ortotik Prostetik 16. Promosi Kesehatan 17. Rekam Medis dan Infokus 18. Teknik Gigi 19. Teknologi Bank Darah 20. Teknik Elektromedik 21. Atau terakhir adalah Terapi Bicara Mari kita lihat prospek kerja dan apa yang dipelajarinya secara detail Kita mulai Yang pertama adalah jurusan kebidanan Untuk peluang kerja lulusan jurusan kebidanan diantaranya bisa di rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, rumah bersalin dan bisa juga melakukan praktek bidan mandiri Banyak yang dipelajarinya Jurusan Keperawatan Jurusan Keperawatan Di jurusan ini akan dididik menjadi perawat profesional yang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri Kredibilitas jurusan keperawatan yang ada di Poltekes apalagi staff pengerjarnya sudah diakui mumpuni Jurusan Keperawatan Anesthesiologi Jurusan Keperawatan Anesthesiologi Di Poltekes Jogja ada jurusan Keperawatan Anesthesiologi Nantinya akan menjadi penata anesthesi profesional di ruang operasi atau bisa juga mengelola ruang post anesthesi ke unit pacu di rumah sakit Jurusan Radiologi Jurusan Radiologi ini akan mempelajari seperti proteksi radiasi, anatomi, ronsen, radiologi sistem respirasi dan lain-lain Nantinya setelah selesai kuliah akan bekerja sebagai radiografer Jurusan Jamu atau Herbal Indonesia sejak dulu dikenal sebagai penghasil bahan dasar obat-obatan tradisional di mata dunia untuk melestarikan dan mempertajam perajikan dan pelayanan obat tradisional jamu atau herbal tentunya perlu agademisi yang mumpuni Jurusan ini hanya ada di Poltekes Surakarta atau Solo untuk prospek kerjanya sendiri sangat luas Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Dulu disebut sebagai analis kesehatan Jurusan yang memiliki peran sentral membantu penegakan diagnosis suatu penyakit pasien akrab dengan pemeriksaan sampel berupa cairan dan jaringan tubuh dari pasien untuk dianalisis di laboratorium Lulusan jurusan ini sangatlah dibutuhkan karena hampir tiap instansi kesehatan mewajibkan terhadap mengajibkan terdapat tenaga ATLM Jurusan Akupuntur Jurusan ini mempelajari seputar teknik pengembalian sistem keseimbangan tubuh manusia menggunakan metode tusuk jarum tapi bukan jarum sembarang jarum lho ya jarumnya jarum yang khusus jarum steril khusus untuk akupuntur dan bersifat single use alias kali pakai yang terbuat dari stainless steel lulusannya menjadi seorang akupuntur Jurusan Analisis Farmasi dan Kesehatan Jurusan ini mempelajari kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia jadi analisis farmasi dan kesehatan berarti harus bisa memastikan efektivitas dan keamanan dari penggunaan obat dan makanan untuk lulusan jurusan ini nanti bisa bekerja di industri farmasi badan pengawas obat dan makanan BPOM apotekar pedagang besar farmasi tenaga peneliti lembaga pemerintah atau bisa juga menjadi tenaga pendidik Jurusan Farmasi di jurusan ini akan belajar bagaimana meraci obat dan bereksperimen untuk bahan-bahan kimia mahasiswa di jurusan ini akan dituntut memahami cara kerja obat untuk pengobatan penyakit tertentu lulus dari farmasi akan bisa melanjutkan menjadi apotekar yang handal untuk prospek kerjanya sangat luas misalnya di BPOM rumah sakit puskesmas industri kosmetik makanan dan minuman dan masih banyak lagi JURUSAN GISI JURUSAN GISI JURUSAN GISI di jurusan ini akan dididik menjadi ahli gisi yang kompeten mata kuliah yang biasa diajarkan adalah biokimia gisi ilmu, ilmu pangan, teknologi bahan pangan, gisi masyarakat, gisi kuliner, pengembangan manajemen gisi dan teknologi pangan JURUSAN KESEHATAN GIGI JURUSAN KESEHATAN GIGI dulunya disebut sebagai keperawatan gigi sangat akrab dengan gigi berbagai peluang kekerjaan terbuka luas bagi lulusan jurusan ini misalnya di lingkungan pemerintahan untuk penempatan di dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas JURUSAN TEKNIK GIGI hampir sama dengan jurusan kesehatan gigi yang sudah dijelaskan sebelumnya bedanya di jurusan ini lebih pada fokus peningkatan kesehatan gigi dan pulut seperti penjagaan, penyembuhan, dan diagnoses penyakit gigi untuk peluang kerjanya bisa ada di praktek gigi, rumah sakit, PNS, militer kesehatan, tenaga pendidik, dan instansi kesehatan JURUSAN SANITASI LINGKUNGAN dulunya disebut sebagai kesehatan lingkungan di jurusan ini bakal dituntun menguasai skill pemecahan masalah yang berkaitan dengan sanitasi analisa amdal, kes seperti rumah sakit, dan melakukan inovasi di bidang sanitasi untuk prospek kerjanya sangatlah luas misalnya di bagian konsultan air bersih dan sanitasi konsultan persampahan, rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan balai teknik kesehatan lingkungan, pengendalian faktor, dan masih banyak lagi DURUSAN OKUPASI TERAPI jurusan ini berfokus pada rehabilitasi medis di bidang kesehatan mahasiswanya akan dibekali keahlian lewat pelatihan fisik pada pasien selain itu, okupasi terapis dituntun juga paham akan karakter fisikologis pasiennya peluang kerja jurusan ini sangatlah beragam diantaranya di rumah sakit swasta maupun pemerintah, sekolah, klinik, dan praktek dokter spesialis berikutnya adalah jurusan ortotik prostetik jurusan ini merupakan program studi dari jurusan fisioterapi kamu akan dibentuk menjadi tenaga ortotik prostotik profesional yang fokus dalam melayaksanakan pelayanan kesehatan dalam hal membuat dan memperbaiki ortose dan protose juga mencegah dan mengoreksi kecacatan serta memperbaiki estetika dengan memandang manusia seutuhnya sehingga dapat hidup mandiri jurusan ini hanya ada di Poltekes Solo atau Surakarta jurusan promosi kesehatan di jurusan ini akan diberikan skill untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan pengembangan media untuk penyelesaian masalah penelitian selain itu, mahasiswanya juga dituntun untuk paham analisis informasi dan data serta cakap dalam memilih dan memberi alternatif petunjuk pada masalah kesehatan jurusan ini hanya ada di Poltekes Bandung jurusan rekamedis dan infokes diberuntukkan yang suka mengaksip dan menganalisis data sekalibus memiliki minat yang tinggi dalam bidang kesehatan rekamedis dalam penegakan dialisis pasien sangatlah penting karena dari riwayat kesehatan pasien yang lengkap, runut, dan menyeluruh maka dokter dan petugas kesehatan lainnya bisa mengambil tindakan yang tepat kepada pasiennya beberapa skill yang mesti dikuasai yaitu dalam pencatatan, laporan, pengumpulan, pendaftaran, pengisian, dan analisis data terkait kebutuhan informasi untuk mendiagnosa pasien bayangkan, kalau salah data maka akan salah pulang pengobatannya jurusan teknologi bank darah jurusan teknologi bank darah sedikit mirip dengan jurusan analisis kesehatan yang akrab dengan darah manusia yang membedakannya adalah lebih fokus pada pemenuhan skill ilmu pengetuan dan teknologi terkini dalam teknisi bank darah jurusan teknik elektromedik jurusan ini berkaitan dengan alat-alat kesehatan berdasarkan jenjang pendidikannya untuk mahasiswa diploma 3 dituntun untuk memiliki keahlian analisis dan teknisi sedangkan pada jenjang diploma 4 dituntun untuk memiliki skill teknoprener dan evaluator sangat menarik karena tiap hari akan bergelut dengan kecanggihan alat-alat medis jurusan fisioterapi jurusan ini mempelajari bagaimana membantu dan mengembalikan kemampuan pasien dalam menggerakkan tubuh peluang kerja terutama di rumah sakit dan klinik yang memberikan pelayanan fisioterapi bisa juga di pusat kebugaran, konsultan, fisioterapis atlet olahraga dan masih banyak lainnya jurusan terapi bicara atau terakhir ini adalah menjadi terapis bicara terapis dengan fokus pada permasalahan komunikasi yang dianggap sebagai masalah kesehatan setidaknya ada 5 jenis gangguan komunikasi yang harus digarap seorang terapis bicara seperti gangguan bahasa, gangguan bicara, gangguan suara, gangguan irama atau kelancaran, dan gangguan menelan terapis bicara dapat bekerja di rumah sakit, baik negeri maupun swasta, klinik anak dengan kebutuhan khusus klinik stroke, institusi pendidikan atau sekolah, praktek pribadi atau institusi rehabilitasi peseratan untuk bisa menjadi mahasiswa politik adalah lulusan SMA atau MA kemudian untuk segala jurusan, untuk lulusan SMK jurusannya adalah menyesuaikan dengan prodi yang akan diambil jadi tidak semua jurusan di SMK akan bisa mengambil semua jurusan di Polteges nanti akan disesuaikan jalur seleksi masuknya pada dasarnya jalur seleksi masuknya hampir sama dengan PTN jadi yang pertama ada penulisan minat dan prestasi yang dinamakan PMDP ini seperti SMM PTN kemudian ada ujian tulis bersama namanya SIMAMA jadi kayak SBM PTN dan yang terakhir adalah ujian tulis non-reguler seperti seleksi mandiri pada masing-masing Politeknik Kesehatan berikut 38 daftar lengkap Polteges dan websitenya website ini bisa anda gunakan untuk mencari informasi lebih detail masing-masing Polteges yang mungkin lebih dekat dengan kota daerah anda ada Polteges Abon Polteges Aceh Polteges Bandung Polteges Banjarmasin di Banjarmaru Polteges Banten ada Polteges Penggulu ada Polteges Denpasar Polteges Gurung Talu Polteges Jakarta ada 3 di Jakarta untuk di Kotas Jakartanya sendiri ada Jakarta 1 dan Jakarta 2 sedangkan Jakarta 3 ada di Bekasi lalu ada Polteges Jambi Polteges Jayapura Polteges Kalimantan Timur yakni di Samarinda Polteges Kendari Polteges Kupang Polteges Makassar Polteges Malang Polteges Mamuju dan Polteges Manado lalu ada Polteges Mataram ada Polteges Medan ada Polteges Padang dan ada Polteges Pangkal Pinang lalu ada Polteges Palangka Raya lalu ada Polteges Palembang Polteges Palu Polteges Pontianak Polteges Riau di Pekanbaru Polteges Semarang Polteges Sorong Polteges Surabaya Polteges Surakarta Polteges Tanjung Karang Polteges Tanjung Pinang di Kepulauan Rio Lalu ada Polteges Lalu ada Polteges Tasi Malaya Polteges Ternate dan terakhir adalah Polteges Yogyakarta demikian pembahasan tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kesehatan untuk video-video sekolah kedinasan coba cek di channel ini lengkap semuanya termasuk juga sekolah yang ada gatan dinasnya terima kasih telah menyaksikan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati